J. Ryan Carsten Namanya sangat familiar sebagai supermodel pria tanah air yang masih aktif di runway sampai saat ini. Siapa yang menyangka bahwa Ryan membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan kesempurnaan pada dirinya. Bagi Ryan, modeling banyak memberinya pengalaman seru, bertemu dengan banyak orang dan juga menggunakan baju dan fashion terupdate. Sebagai top model, sosoknya juga memiliki banyak prestasi. Dirinya banyak didapuk sebagai fotogodel dan cover bajual fashion terkebuka. Berjalan di runway untuk memperanggakan rancangan para desainer dan label ternama baik dalam maupun di luar negeri. Nah itu tadi salah satu nih bintang tamu kita hari ini. Tentu aja kalau sudah kita panggirkan J. Ryan. Halo. Halo. Aku duduk aja ya. Kita akan duduk. Karena tingginya sangat menjulang, jadi daripada kita sama-sama berdiri kuntet sendiri di antara mereka bertiga mesra. Tentu aja dingin banget dari rumahnya. Oh iya, terima kasih. Ini cenderanya terbuka, ya kan? Oh, open air. Open air, iya. Oh, ini lagi winter sekarang? Iya, benar-benar. Udah lah, Paris 2. Oke, pemirsa kan udah dateng nih dua tamu kita yang trendy-trendi ini, ya kan? Kalau Js ini, aktivitas selain di bidang dunia modeling apa sih sekarang? Selain modeling, oke akhir-akhir ini tuh lagi mau mulai ke acting, terus seperti kalian juga mau ke presenting, ke host, dan ada yang di bisnis juga. Nah ini dia pemirsa, udah mulai di kita, satu ini udah mulai mirip-mirip ya, dia model ya katanya film juga, dia anchor juga kan untuk news juga. Dia bukan anchor sih, jadi kemarin tuh sempet kayak ada satu keluarga bisa satu televisi, dia bukan berita berat, tapi light news, jadi dia katanya lebih ke host sih, sebetulnya. Ya, tetep aja, ujungnya tetep aja MC-MC-an. Jadi kita ngajem bareng-bareng bisa, tapi gue paling ini, paling bandet, Mar. Gak apa-apa, kan di TV nggak? Oh, kita duduk soalnya. Nah, J, kamu sudah masuk dunia modeling, masuk film, ngehost, apa itu sebuah loncatan kamu untuk kamu? Kalau kalian kedepan pengen apa mungkin? Sebenarnya kalau batu loncatan adalah modeling, modeling itu batu loncatan. Dan untuk kedepannya, ya target saya sih sebetulnya memang pengennya ke acting, ke host, juga ke jadi sama bisnismen. Itu tujuan saya kedepannya sih sebetulnya. Oke, mulai masuk mulai ke acting, ke segala macem. Nah, ngomongin tadi ada bisnis juga, ini juga ada bisnis. Karena mas, zaman sekarang ini emang anak-anak muda ini ya, udah mulai melek nih sama bisnis. Karena ujiannya udah juga, ujiannya udah duit. Ujiannya udah duit. Pokoknya apa aja yang bisa dijadikan penghasilan, jadi. Tuh, makanya di rumah juga tuh. Jangan, jangan yang namanya patah semangat. Kadang-kadang, ah, gue cuma bisanya begini. Akhirnya, akhirnya nggak ada motivasi untuk maju sendiri. Nah, kalau J, sebagai seorang model, punya nggak sih di bagian tubuhnya merasa, I'm so sexy with what? Buat gitu, akhirnya dibimboin. Dengan matamu, dirikan matamu, atau apa yang menurut kamu. Paling bingung nih kalau tanya gini nih. Apa tuh? Gue nggak pernah mikirin soalnya. Jadi, semua gue semuanya renggat gitu. Tapi kalau, ya kalau ditanya mungkin kaki kali ya, karena panjang. Oke, kaki ya. Kaki loh, catet loh. Panjang. Oke, terus? Itu sih kalau ditanya bagian. Bagian kekurangan dalam kamu kayak, gue merasa kurang di sini. Kalau ada kekurangan, kalau diperhatikan mata gue kanan-kiri beda. Oke. Tapi itu orang jangan terlalu merhati-merhatiin amat kali ya. Ya, makanya maksudnya kalau ditanya kekurangan kanan ya. Dan kamu menyikapi sebuah kekurangan dalam diri kamu itu gimana sih? Ya bersyukur aja sih. Karena memang aku yakin nggak ada yang sempurna gitu. Orang yang sempurna pun pasti ada kekurangannya gitu di satu sisi. Oke. Nah, kalian berdua kan sama-sama sibuk nih ya. Sama-sama punya jam terbang yang luar biasa. Kalau dari J sendiri, bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh, menjaga penampilan? Karena kamu harus model, berarti kamu harus tetap sehat. Secara penampilan juga harus bagus. Gimana cara menjaga penampilan semua? Eh, exercise. Kalau aku minimal lima kali seminggu. Jadi, even kalau nggak diizim pun ya ngelakuin home exercise. Oke, home exercise. Kalau saya, kalau di luar negeri kan kemana-mana jalan kaki tentunya. Itu ada olahraga. Kalau di sini kan... Kenapa di sini nggak bisa? Nah, itu juga jadi pertanyaan juga. Pertanyaan-pertanyaan. Kalau di luar negeri semuanya olahraga dilakuin gitu kan. Karena jadwalnya cuma belajar dan olahraga. Kalau di sini nggak sempat olahraga, itu pun kalau berenang aja. Ya, sisanya makan makanan yang teratur, yang bersih, yang perbanyak buah-buahan sama suplemen. Nah, buah-buahan saya lemah, eh apa? Suplemen ya? Suplemen itu juga penting juga untuk menjaga kesehatan dan kondisi tubuh kita. Ryan, kan ini temanya OOTD nih. Kamu punya nggak sih pakem style yang ini adalah gayamu banget gitu? Ada nggak sih? Kalau, kalau aku meng-create diri aku tuh gayanya adalah sport casual. Sport. Sport casual. Jadi memang pakemnya ke arah situ. Kalau lihat di Instagram-Instagram OOTD-OOTD aku juga semuanya ya arahnya ke sport casual. Gitu. Kalau apa lu tadi kan yang udah dibilang yang warna-warni kalau menyesuaikan ini. Menyesuaikan tema. Nah, kalau kita melihat bahwa sekarang tren di social media, pemirsa kan ada mulai monokrom, mulai minimize item putih seperti yang kita-kita pakai berdua ini. Melihat pemandangan itu gimana sih seorang Jay menyikapi tren seperti itu? Hitam dan putih itu kalau menurut aku nggak akan pernah ada matinya. Never end. Itu timeless color gitu. Mau berubah seperti apapun gayanya pasti selalu ada hitam dan putih. Jadi itu akan selalu ada sampai kapanpun. Akan ada di kanapun. Dan itu menjadi sebuah sirikas juga buat penampilan kamu sekarang. Buat aku ya. Karena nama aku 80% kaos-kaos aku adalah hitam semua. Oke. Tapi emang nggak ada warna-warna lain? Ada. Ya putih paling cuma ada tiga atau lima. Merah cuma ada satu. Dan itu warna-warna hitam dan putih itu netral ya. Masuk ke warna apapun sebenarnya bisa. Betul. Dan di acara apapun itu masalah. Kalau kita mau pergi ke wedding cowok-cowok bingung udah pakai kemeja hitam aja. Kemana-mana mau meeting apapun itu udah jadi. Warna-warna aman. Karena kadang-kadang kita tiba-tiba warna biru sendiri lu kan. Jadi kayak saltun kan lu. Baru tetap aja ada hitamnya gitu. Nah kalau gue tanya tentang motto untuk fashion dari seorang J apa sih? Motto? Maksudnya fashion quotes ya. Kalau fashion menurut gue itu ini. First impression. Fashion is first impression. Karena kan kalau kita mau branding diri kita. Orang pertama kali kenalnya pasti ngerti secara physically. Betul. Berarti lu bisa membranding diri lu dengan fashion. Karena itu orang yang akan lihat pertama kali. Nah orang pasti akan lihat pertama kali penampilan kita. Bukan sikap kita. Jadi tetap aja kita harus bisa mendandani diri kita. Itu sebaik mungkin. Tapi mendandani juga harus tepat pada tempatnya. Betul. Menyesuaikan tubuh kita. Menyesuaikan kemampuan kantong kita juga. Kadang-kadang ada yang pengen branding-branded. Tapi akhirnya sebenernya gak mampu untuk itu. Adalah brand-brand lokal sendiri cukup-cukup banyak sekali. Makanya J juga sempet kan. Kemarin aku sempet denger ada bikin clothing line gitu ya. Ada dong. Nah itu jadi juga. Kalau kamu kan tadi bisnisnya dekorasi. Jadi clothing line gitu. Jadi kita dapet sponsor ya. Amin. Amin. Nanti ini juga Obers dapet sponsor dari lu. Dekorasi. Nah bener-bener. 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 Itu penanyaan dari lu yang akhirnya menjebak lu sendiri. Salah aja. Salah tanya ya. Salah tanya lu. Oke. J. Rencana ke depan nih untuk karir modeling kamu. Mau sampai masih cita-cita yang sebagai seorang modeling yang kamu harus. Sebagai seorang model. Kalau jujur kalau ditanya seorang model sih sebetulnya gak ada tujuan yang sangat jauh ke depan. Karena memang modeling di awal yang tadi gue bilang itu sebagai batu lompatan aja. Endingnya gue ingin jadi seorang actor, seorang host, dan seorang businessman gitu. Jadi kalau ditanya seorang modeling ke depannya jujur gak ada tujuan karena itu cuma sebagai batu lompatan gitu. Dan dunia model kan gak selamanya ya. Gak selamanya. Ada batas umurnya gitu kan. Betul. Kalau lu sendiri. Apakah MC sebaik batu lompatan untuk bisnis lu? Atau enggak? Betul sekali ada batu lompatan. Karena MC kan kenal sama banyak orang. Banyak koneksi. Nah kita udah punya banyak koneksi. Kita bisnis. Morat tau bisnis kita. Apa sih sebenarnya tips singkat aja deh buat pemirsa di rumah yang pengen masuk kerjun ke dunia modeling itu seperti apa? Tips ke modeling ya. Pasti pertama kalau kita ngomongin modeling. Model kita fisik. Itu gak bisa dipungkirin fisik. Yang kedua adalah attitude. Yang ketiga skill. Karena kita untuk jalan di atas catwalk pun itu juga gak gampang. Orang-orang bilang itu mudah sebetulnya no. Enggak. 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 Enggak cuma sekedar jalan. Iya. Enggak cuma sekedar tampil. Enggak cuma sekedar pake-pake yang mahal gitu. Kalau lu sendiri. Enggak cuma sekedar ngomong doang kan. Bener kan. Jadi mikir juga kan tadi. Gue harus ngomong apa. Abis ini gue harus ngomong ke siapa. Jangan sampai salah sebut dan lain sebagainya. Nah jadi kita sedikit singgung nih ya. Masalah tentang bisnis. Ya. Dari depan lu mau terjun ke dunia bisnis. Clothing line. Tapi ada. Clothing line. Clothing line namanya apa. Namanya minimalism. Oke. Jadi ini bisnis. Ya ini contoh ini. Ini baju. Ini salah tiga. Dan salah empat. Dan salah lima. Oke. Sposong juga. Iya. Oh gitu. Jadi ini nih. Ini contohnya. Kalau bisa dilihat ya memang semuanya. Hitam dan putih. Hitam dan putih semua kan. Hitam dan putih semua. Konsepnya memang gitu. Jadi kita minimalism itu monochromatic. Clothing line. Oke. Kita memang bermain dengan hitam dan putih. Desainnya juga simple. Gitu. Oke. Bisa dilihat sih nggak. Ini mesti bahan mungkin. Kalau bahannya. Ada yang cotton. Ini kayak ini. Contoh ini cotton. Yang ini. Linen. Dan ini kaos yang saya pakai. Ini likra bahannya. Dan semua itu terinspirasi dari mana sih. Kalau dalam hal desainnya sendiri. Kalau inspirasi sebetulnya kita mencari. Gini sih. Kalau inspirasi banyak bisa dapet dari mana aja. Misalnya bisa lihat ya. Sini gue balikin. Oke. Kasihnya masih dipegangin seorang. Oh oh oh. Ya kan. Inspirasi bisa datang dari mana aja. Kita. Kita kan. Ya namanya fashion. Kita suka lihat majang-majang fashion. Ya. Lihat fashion show. Fashion show dari luar. Ya kita lihat bagaimana yang menarik nih. Dan masuk konsep ke minimalism. Kita adaptasi. Dan ya. Kita kembangin lagi. Gitu. Jadi emang ada referensi-referensi. Dan akhirnya dikembangin. Dan ini pertanyaan kita sih. Sebenarnya masih ini. Pemirsa mungkin belum ada yang tahu. Kenapa sih harus hitam putih gitu. Ya. Sesuai dengan namanya minimalism. Oke. Sesuai dengan namanya minimalism. Bisa jadi simple. Minimal. Ya warnanya. Warna basic pasti hitam dan putih. Sejauh ini kita bermain dengan hitam putih. Kita nggak menutup kemungkinan untuk bermain dengan warna-warna kedepannya. Oke. Tapi saat ini kita mau memperkuat branding kita di black and white dulu. Yang warna kedepannya misalnya ada abu-abu. Iya. Itu pasti. Karena itu warna turunan ya. Warna turunan ya. Kalau berbicara mengenai range harga nih. Range harganya itu berapaan sih kalau produk-produk branding kalian. Oke. Kalau range harganya itu dari 185 sampai. Ya ada kita jogger pants juga. Tapi nggak dibawa. Itu 349. Wow. Jadi kurang lebih ya sih gitu. Masuk akal. Masih masuk akal. Masih. Masih. Kalau. Tapi emang nggak semahal barang-barang branded di mall. Tapi emang branding itu oke. Weming safety seperti yang saya pakai ini kan. Iya. Seperti yang pakai J juga. Lebih casual juga bisa. Visual. Mau yang suasana yang resmi-resmian pakai kemeja-kemeja kan juga ada. Dan visual bisa masuk. Dan modelnya cukup banyak ya. Banyak-banyak. Bisa lihat di Instagram sebetulnya. Oke. Instagramnya apa tuh. Kita promosi. Ad minimalism underscore ID. Ad minimalism underscore ID. Ad minimalism underscore ID. Yes. Berarti disitu kalau orang mau lihat produk-produk minimal ada disitu. Ada semua disitu semua. Kalau mau pesen gimana? Kalau mau beli gimana? Di situ juga ada. Jadi video-nya itu ada kontaknya. Ada kontaknya. Ada nggak sih dititip di butik mana? Atau ada rencana mungkin kalian buka store segi untuk minimalism? Oke. Ya sejauh ini kita masih online. Ada sih beberapa tawaran cuman kita masih memilih maksudnya gini. Kita pingin branding kita kuat. Jadi kita sekarang fokus ke branding dulu by Instagram. Takutnya kalau kita salah memilih fashion boutique. Ya takutnya nggak dapet apa nggak dapet pasarnya. Ya sia-sia. Jadi kita bener-bener memilih-milih dulu sih awarnya. Kalau mirip saya produk minimalism ini pun juga sebenarnya itu salah satu produk UKM juga ya. Karena memang kita emang dari Jay dan juga kawan-kawan untuk membuat suatu brand. Daripada pemirsa mungkin cari-cari di mall yang mungkin barangnya lebih mahal dengan kualitasnya yang mungkin sebenarnya sama. Bahkan lebih bagus gitu loh. Makanya kita coba-coba yuk kita mulai menghargai, mulai mencintai produk-produk UKM-UKM ini seperti si Jay. Produk-produk lokal ini. Padahal karena nggak kalah keren, nggak kalah trendy seperti yang kita pakai ini. Nah Jay, targeting kedepan dari bisnismu ini apa sih targetnya? Kalau target sebuah brand pastinya pengen punya store sendiri sih gitu. Pengen punya store sendiri, bisa buat fashion show sendiri gitu. Dan kita akan target aja kedepannya ada, kita mau melebarkan sayap sih. Nggak hanya ke clothing aja. Ada apa lagi nih? Ini next lah. Next aja jangan-jangan dibocor-bocor. Kira-kira-kira gak sayang. Kira-kira gak sayang. Nah gila beda. Jalan-jalan kita bikin dekorasi juga. Abis ini lo bikin baju lagi. Bisa juga. Gawat ini. Ini gawat. Jadi Calvin baju. Calvin clothing line. Bisa diulain lagi pemirsa kalau misalnya mau order, mau lihat ke... at minimalism underscore ID. At minimalism underscore M underscore ID. Nah cara pemirsa saya langsung buka Instagramnya, langsung dilihat. Langsung pesan di situ. Bisa lihat-lihat bisa kenalan juga sama Jay juga. Nah itu ada Instagramnya Jay juga. Baju dapet tanah tangan. Nah betul. Baju dapet tanah tangan. Betul. Nah last but not this. Jadi kunci penting untuk pemirsa dirumah untuk memiliki penampilan yang bagus, yang trendy. Menurut Jay adalah? Be yourself and be confident. Menurut Calvin? Menurut aku sesuaikan dengan tema dan kenyamanan kamu. Nah itu pemirsa saya. Tadi ingat-ingat pesan-pesan mereka berdua ini. Mereka udah jam terbangnya udah kemana-mana. Amin. Kemana aja Vince? Sambil ke negeri manda. Sambil ke negeri manda. Sambil ke negeri manda. Sambil ke pesawat kamu bro. Kemandang air. Jangan dibahas. Oke. Terima kasih udah kedatang aja di sini Calvin. Terima kasih. Sukses buat project-project kedepannya. Thank you. Jay juga thank you. Minimalisnya keren-keren. Sukses. Supaya dagangannya laku. Lancar. Banyak lagi undangan-undangan wedding. Tapi jadi MC. Jangan-jangan. Jangan. Maki lanca kedepannya. Ya. Exchange bisnismu. Terima kasih pemirsa. Saya Denny Delian. Selama 30 menit. Tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan 2 tamu trending saya. Tetap di OBRAS OBLAN SANTA. Dan set puno inspirasi edisi mendatang. Bye bye. Thank you. Kuro. Sub indo by broth3rmax